Vaksinasi tahap ketiga atau booster di Karangasem masih jauh dari target sasaran. Dari 331.976 target sasaran hingga saat ini baru tercapai 173.762 penerima vaksin atau baru 52,34 persen. Karena itu Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat mendatangi pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, Dr. Igosni Bagus Putra pertama mengatakan target total vaksinasi booster di Kabupaten Karangasem sebanyak 331.976 sasaran. Dari jumlah sasaran saat ini baru tercapai 173.867 orang atau 52,37 persen. Renciannya vaksinasi booster di Kecamatan Karangasem dari 70.742 target sasaran baru tercapai 38.583 atau 54,54 persen. Kecamatan Bebandem dari target 36.902 tercapai 19.547 atau 52,97 persen. Kecamatan Selat target 31.738 tercapai 20.602 atau 64,91 persen. Kecamatan Sudaman target 26.558 tercapai 14.191 atau 53,43 persen. Kecamatan Manggis target 36.577 tercapai 19.005 atau 51,96 persen. Serta Kecamatan Abang target sasaran 50.070 tercapai 27.354 atau 54,63 persen. Kecamatan paling rendah capaian target vaksinasi booster yakni kubu. Dari sasaran 47.278 bertercapai 19.665 atau 41,51 persen. Terendah lainnya yakni Kecamatan Rendang dari target 32.111 tercapai 14.920 atau 46,46 persen. Capaian paling tinggi Kecamatan Selat yang telah mencapai 64,91 persen. Melihat situasi ini, pertama menghimbau masyarakat Karangasem yang belum menerima vaksinasi tahap ketiga atau booster agar datang ke tempat-tempat vaksinasi yang telah disiapkan. Eka Parananda Balipos melaporkan.